Pemirsa, saya Tunggungan Duziana dari Alpestrida di Safe Matter Indonesia, hari ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang Compute System 2020 dari HP. Apa sih Compute System ini? Jadi apa sih itu hyperconference, jadi hyperconference itu kayak semuanya itu jadi laku. Compute, storage, networking, manajemen itu jadi laku, digabungin semua, jadi untuk mensimpelkan kita penjara-penjara. Jadi kan dulu software sendiri, pakai FC-nya, terus nanti manajemennya beda lagi, software manajemen sendiri, tapi kan pusing tuh banyak manajemen panah, terus nanti networking-nya juga sendiri, manajemennya. Nah, hyperconference ini semua digabungin yang satu. Nah, lanjut, ada virtualization. Nah, dulu tuh virtualization, pertama, awal-awal tuh memang server-nya konsolidation, menurut server-nya satu. Virtualization-nya lebih bagus, karena kan, yuk ada software-nya yang high capacity, kalau usage-nya cuma sedikit kan, mau bajil. Nah, kalau ini lebih dimaksimalkan lah, pemakaian software-nya. Terus computing-nya lompos, karena kan satu software bagi-baginya nggak rame. Nah, kontra-cons-nya, jadi tuh VM tuh nggak ada ha-ha-nya. Jadi tuh kalau satu software mati, ya udah, semuanya hilang. Nah, kalau full-tree software, tetep aja ada software kebagi-bagi. Karena kalau VM-nya, kalau VM-nya ada, kalau physical-nya ada dua nih, tapi itu dua kebagi, gitu. Pisa, manajemennya kan masing-masing physical satu. Terus WF-2, murcher, jadi jadinya apa, filter-nya sudah makin maju, terusnya sudah full. Solaris-nya full, server-nya full. Terus bisa motion, bisa, apa namanya, focus migration. Jadi kalau server fisikal mati, bisa pindah ke yang server yang hidup. HA, jadi ya kayak tadi, server yang mati bisa, server fisikal yang mati ini, tapi ini dosa-dosaka bagi maintenance, bisa pindah ke server yang masih hidup, jadi bisa bantu-bantu. Tapi ini parahannya centralized storage, tapi ini bisa pro, bisa con. Jadi kita harus pakai centralized storage, tapi memang kita harus pakai centralized storage yang nggak punya-nya banyak, bisa-bisa. Nah, terus kalau ini storage demand, jadi kita ya mesti pakai storage, storage external, terus almost scale out, storage array-nya makin banyak, terus array-nya bruto-nya memang gede, soalnya kan dulu kan udah ada namanya captioning, udah ada namanya duplication, nah sekarang web 2.5 dibantu pakai SSD, jadi max-nya lah, jadi untuk mempercepat sedikit, jadi pakai SSD tetap, tetap pakai server, fabric sand, sama array, pakai storage external, tapi pakai SSD, soalnya kan SSD lebih cepet lah. As you know, SSD itu kan banyak kelebihannya, apa sih, tanknya nggak ada, botol next icon-nya bisa hilang, soalnya kubilatnya cepet, kayak bisa tinggi, gitu, sama. Tapi, box-nya, bottleneck by controller network, kenapa? Karena controller ke monitor itu adalah jalur utama dari server ke storage, gitu. Tapi, dengan kecepatan mulut SSD sekecek apapun, tetap aja mentoknya di sini jalurnya. Nah, terus, storage silus, jadi storage tetap ada, tetap misah nih, selisih diri, manajemennya beda, gitu. Nah, lanjut ke, nah, ini control bandwidth, jadi kalau kita ada, bahasanya mau pakai FC, 8GB atau 16GB, kenceng kan terdengarannya, wah, 5GB, kenceng nih. Nah, kalau itu pun, kalau dual 16GB, itu bandwidth-nya cuma 4GB per second. Nah, dengan SSD yang nggak gitu high-end, yaitu sekitar di 1MB, 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 itu cuma 8 SSD, di RAID 0, itu udah saturate bandwidth-nya. Jadi, ngapain sih, kita, apa namanya, SSD banyak-banyak, udah habis dong, apa, bandwidth-nya. Jadi, agak parah, kita punya mobil, kenceng, ngumum, cuman bensin-nya premium, ababannya cuman tipis, kemudian nggak bisa, kemudian pelan gitu, ketahan lah. Atau kita lebih kenceng, tapi macet, masalahnya bohong, gitu. Apalagi kita pakai ethernet, 1 SSD aja udah habis. Jadi, kalau memang mau memaksimalkan, kita punya speed, capacity, memang harus pakai local storage, karena local storage udah perhencam, gitu, nggak pakai jalan, karena jalannya langsung ke browser atau ke compute. Nah, ini adalah perjenis tiga, jadi mulai, apa itu hyperconverse, jadi semua manajemen VM, jadi ini storage, ini hypervisor, ini, apa namanya, compute-nya, karena storage-nya cuma j1. Server, network, storage, sama manajemen, j1, digabungin jadi satu, pemain sebuah u, gitu. Oke, saya lanjut, adalah ini, jadi perkenalan sedikit dari hyperconverse 250HC ini, software virtual, ini bisa pakai software virtual, atau pakai VMware. Note-nya harus sama, jadi 2 UI-nya ada 4 Note. Rensor-nya, pilihannya cuma 2, 2640 atau 2680. Memorinya ini per Note, 128, 1280, 1280. Untuk network connectivity, network-nya itu 2x10G per Note. Jadi, ada 8 port untuk 10G. Untuk storage-nya, ada mis-hybrid, jadi pakai SSD atau capacity. Jadi, cuma untuk, jadi cuma untuk, ada saja. Nah, terus untuk phone supply, memang dia, ada 3 renden, 2, jadi 1,400 watt. Ini sudah available. Sama, sekarang, sudah dia sudah men-support untuk Hyper-V, jadi tidak cuma VMware saja. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk view dalamnya. Jadi, ini Note-nya, 1234. Port supply, 2440. Red London. Ini untuk primary network. Ini untuk, ini ILO, itu untuk manajemen. Jadi, kita mengecek, segala macam. Nah, untuk initial installation. Jadi, kita pakai ini. Pakai RJ45. Dicolok ke network. Jadi, dia perfigur semua IP address, MAC address, segala macam. Perfigurannya ini secara latis. Nah, ini ada USB untuk backup reset atau upgrade firmware. Sama, ini ada, buat, tuh, downtime ya. Jadi, USB, serial, video, segala macam. Paling yang begini, karena hard disk. Tapi, ini ke map. Ke belasan untuk masing-masing hard disk, tuh, ada biji ke map di server belakangnya. Jadi, kita tidak bisa sampai campur-campur. Jadi, misalnya stop ini cuma dipakai di server yang mana. Nah, ini kapasitas, apa, jadi pilihan untuk kapasitas, atau untuk performance. Ya, SSD lah. Komunasi itu. Oke. Jadi, misalnya 16.0 terasas, atau 8.0. Plus 8 SSD. Atau full otomol terasas 10K. Lakukan SSD. Jadi, untuk kalau kita pakai ini. Itu aja atur diri. Namanya data optimization. CPU-nya, 0.9-2. D-80p3, 12.0, atau D-80p3, 8.0. Untuk saat ini. Itu aja. Memory, 3 pilihan. 28, 256, 15, 15 per node. Jadi, total 2TB atau IDG atas 1TB. Per aku lagi 1TB. Ini bisa di-stack waktu 4 node per master management. Kalau mau lebih, bisa. Cuma jadi beda. Nah, ini kita bisa start small. 3 node. Minimal 3 node. Buat ya, PHA gitu lah. Terus bisa nambah single node. Atau bisa nambah 1 box lagi. Isi 3 node untuk 4 node. Jadi, komponen nambah-nambah. Bisa lah. Jadi, komponennya semua milihnya sama. Terus, user experience-nya sama. One view is up on sama one view for the center. Jadi, di P-setter-nya aja tuh dimasukin one view. Jadi, untuk management server-nya, kita nggak usah pakai one view lagi. Kayak buat SP-nya. Jadi, via P-setter udah bisa manage semuanya. Untuk si server-nya. Untuk user experience-nya sudah merancang. Nah, ini sudah. Harus di dalam kembalas. Nah, ini. Up to full range. Jadi, poinnya 4. Untuk 1 management console. Kalau mau nambah, bisa. Kalau mau nambah node, lagi bisa. Tapi, management-nya beda. Gitu. Ini 3 node, 4 node. Incremental atau client. Tiga tempatnya sama. Terus. Insta-nya otomat. Jadi, kalau. Ternambah. Kita konsistiknya lagi. Automati semua. Kalo kita pasang. Kalo yang lain. Udah. Dua direkt semua di one view. Lanjut. Nah, ini. Kayak. Orang daun-nya. Apa-apa aja yang kita bisa pilih. Warranty. One year. Tiga year. Empatnya, lima year. Ada pilihannya. Order-nya udah bisa order. 15. Ini lama saja. Apa-apa. Apa-apa included? Semua included. Untuk license. Pakai VMware, PC, Enterprise, atau Enterprise Plus. Presenternya sandal. Jadi, udah included. Jadi, kita beli. Beli box. Udah input semuanya. Tinggal nyalain. Itulah enaknya di Starbattle ini. Pakai perpak ke S250 Starbattle ini. Jadi, kita beli box. Kita gak usah pusing license. Kita gak usah pusing ini. Kita gak usah pusing ini. Itu kira macem. Tinggal. Tinggal. Beli ini. Download this network. Switchenya. Tangic. Kalau bisa. Apa namanya. Direkomendasikan. Tangic. Terus. Kita gak usah pusing ini. Nah. Ini mapping drive-nya. 0.1. Di sini. 0.2. Di sini. 0.3. Di sini. 0.4. 0.3. Eh. 0.4. 0.4. Nah. Software-nya. Nah. Ini kayak tadi. PC 55. Turn out. Autonom signal. Virtual VSA. With nomen OS. Jadi ini buat OS-nya nih. OS-nya kan. Virtualize. OneView Instant On. Itu buat. Kayak. Start pertamanya. Atau buat nambah-nambah. Tambah-nambah. Apalias lagi. Dipakai Inflat On. Sama dia OneView Focus Center. Jadi dia OneView-nya. Manajemen buat si Server. Ada Dio. Copy Hunter. Oke. Ini untuk replication. Jadi. Ini tuh nggak usah. Nggak usah. Sama. Nggak usah CS50 juga. Oke. Pro-nya biasa juga bisa. Asal di install Vsphere. Sama VSA. Nanti VSA-nya yang oke di sini. Si bentuk. Sobretual-nya. Yang mau copy. Jadi kalau ini yang mati. Nah. Di sini. Ini replicate. Di sini harus menyala lagi. Di DR. Pilihannya. Oke. Ini. Ya. Pilihan-pilihan-pilihan-nya nih. Bisa buat. Bisa pakai Horizon juga. Jadi bisa buat VDI. Jadi kalau. Ini bisa buat VDI. Juga. Ini bisa sampai 250. Desktop per appliance. Ini testnya gitu. Untuk VMware. Dima kasih sama atau 6. CPU. Menangkuknya cuma 10GB. SFP+. Terang. Memori. Jadi kita tinggal pilih ini. Ini. Ini semua. Pas di-ship. Datang. Loke install. Semua loke install. Tinggal pakai. Oke. Sampai sini aja. Thank you.